Terdakwa kasus korupsi mantan Kadis Perkim, Kabupaten Bintan, Heri Wahyu, membacakan pemelaan di depan Majulis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. Terdakwa perkara korupsi pengadaan lahan tempat pembuangan akhir tersebut dituntut jaksa 7 tahun dan 6 bulan, serta 8 tahun penjara. Sidang lanjutan perkara korupsi pengadaan lahan tempat pembuangan akhir atau TPA di Kabupaten Bintan dengan Terdakwa mantan Kadis Perkim, Kabupaten Bintan, Heri Wahyu, kembali digelar di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. Sidang dilaksanakan secara virtual dengan Terdakwa Heri Wahyu bersama dua Terdakwa lainnya, yakni Arisaf Diansyah dan Supriyatna. Agenda sidang kali ini adalah pembacaan pledoi atau pemelaan dari Terdakwa yang dibacakan tim kuasa hukum pada Terdakwa di depan Majulis Hakim. Dalam pledo yang dibacakan, tim kuasa hukum Terdakwa menyebutkan, Terdakwa Heri Wahyu merasa dijebak oleh bawahannya atas rasa percaya kebawahannya sebagai tim persiapan pembebasan lahan TPA di Tanjung Uban Bintan. Tim kuasa hukum meminta Majulis Hakim melihat dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum secara menyeluruh dan berharap perkara ini dapat diputus dengan seadil-adilnya. Tidak mengetahui proses pengadaan tanah skala pejil, maka bertakwa mempercayakan sepenuhnya kegiatan pengadaan tanah skala pejil tersebut kepada saksi Bayu Bukak Sonok dan saksi Dedi Iman Susilok. Namun tidak ada niat atau kesengajaan dalam sikap panjang bertakwa karena dari awal bertakwa tidak mempertahui atau tidak mempertahui kegiatan pengadaan tanah skala pejil tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-perundang untuk melaluh hubung. Sebelumnya Hari Wahyu bersama dua terdakwa lainnya Arisab Diansa dan Supriyatna ditutup dengan tuntutan 7 tahun dan 6 bulan serta 8 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum kejari bintang. Ketinggalnya didilai bersalah karena telah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan lahan TPA hingga menyebabkan kerugian negara 2,4 miliar rupiah. Dari Tanjung Pinang, Humalana Sution, AINews melaporkan.